Pemirsa tim penyidik Jatan Ras Ditgraskri, Mumpolda, Jambi terus melakukan pengembangan kasus investasi pengembang biakan ikan lele PT. DHD Jambi. Terbaru penyidik ikut memeriksa Direktur Utama PT. DHD di Sumatera Selatan. Tim Subdi 3 Jatan Ras Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda, Jambi terus melakukan pengembangan kasus investasi lele PT. Darsaharia Darussalam atau DHD Farm Jambi. Kasubdit 3 Jatan Ras Kompol Handres mengatakan penyidik juga telah memeriksa tiga pejabat utama PT. DHD Pusat di Sumatera Selatan yang sudah ingkrah dari putusan pengadilan. Di antaranya Herianti Wahab Komisaris Utama, Dodi Sulaiman Direktur Utama, dan Irma Wahida Direktur Keuangan. Handres mengatakan pemeriksaan petunjuk jaksa untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk kemungkinan tersangka dalam kasus ini. Handres juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain selain aliman kepala cabang PT. DHD Jambi. Ada bukti-bukti lain yang tidak dapat selain yang dirilis kemarin? Di sementara kita masih dilakukan pemeriksaan manjutan terhadap tiga orang yang di Palemba yang sudah mengerak di Buda Sunset dan kita akan pulau juga untuk berpada sesuatu yang terbiasa itu terhadap kemungkinan yang tiga orang di Sunset itu bisa diperlaksanakan. Oh yang tiga orang itu yang sudah juga tersangka di Buda Sunset. Sebelumnya polisi mengamankan aliman, Kepala Cabang PT. DHD Farm Jambi di Bantul, Yogyakarta pada minggu 19 Juni lalu. Dalam kasus ini ada 1950 kolam yang dikelola PT. DHD Jambi dengan nilai 10 juta rupiah untuk satu kolamnya. Sehingga jika ditotalkan kerugian korban dalam perkara ini diperkirakan mencapai 19,7 miliar rupiah. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.